Lama tak terdengar Paranormal Kigendeng Pamungkas diberitakan meninggal dunia. Pria bernama Asli Isan Masardi tersebut meninggal dunia pada Sabtu. Tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 15 di Rumah Sakit Mulia Hati Pajajaran, Kota Bogor. Kabar meninggalnya Kigendeng Pamungkas ini dibenarkan oleh Direktur RS Mulia Hati, Eva Erwati. Meninggal sekitar pukul 3 sore, kata Eva saat dihubungi oleh Kompas.com. Tanggal 6 Juni 2020, Eva menjelaskan, yang bersangkutan telah dirawat sejak Rabu. Tanggal 3 Juni 2020 silam. Penyebab meninggalnya Kigendeng Pamungkas imbunya karena komplikasi diabetes yang diberitanya. Eva juga menyebut bahwa almarhum saat ini sudah dibawa ke rumah duka oleh keluarga. Jenazah dibawa ke rumah pukul 17 imbuhnya. Jenazah Kigendeng Pamungkas akan dibawa ke rumah duka di Sawangan, Depok. Kabar Kigendeng Pamungkas meninggal juga dibenarkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Di Sparbud, Atap Budiman. Seperti apa profil Kigendeng Pamungkas masa hidup? Sosok Ramah Sosok Kigendeng Pamungkas di mata warga sekitar tempat tinggalnya dikenal sebagai orang yang ramah. Dalam pemberitaan kompas.com, tanggal 11 Mei tahun 2019 Kigendeng kerap membuat acara dangdutan untuk menghibur warga di lingkungan tempat tinggalnya. Hal itu disampaikan oleh Suryana, petugas keamanan di rumah Kigendeng Pamungkas. Kaya Suryana, Gendeng sering membagikan sembako kepada orang-orang, baik yang dikenalnya maupun yang tidak. Saya enggak bela, Kigendeng Pamungkas. Tapi, ya kenyataannya begitu. Kigendeng suka bikin acara hiburan dangdutan. Yang datang enggak cuma dari sini aja, dari tempat lain juga. Suka ngasih sembako juga, ucap Suryana, saat ditemui kompas.com, Kamis tanggal 11 Mei tahun 2017. Ia menuturkan, Kigendeng sudah menempati rumah di Perumahan Bogor Baru, Blok D4, Kelurahan Tegal-Legal, Kecamatan Bogor, Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat sejak tahun 1990-an. Pernah calonkan diri sebagai wali kota Bogor. Kigendeng Pamungkas diketahui pernah mencalonkan diri sebagai wali kota Bogor. Pada 2017 lalu, Kigendeng Pamungkas dengan keras mengkritik maraknya kejahatan korupsi di lingkungan pemerintahan Indonesia. Legenda Timnas Argentina prediksi Eden Hazard bakal samai Lionel Messi. Mengkritik pemerintahan soal korupsi. Dikutip dari Tribun Kaltim, Kigendeng Pamungkas menyebut, jika dia seorang presiden, dia akan menembak sendiri para koruptor. Kalau saya presiden, saya sendiri yang akan tembak mati koruptor, ungkap Kigendeng Pamungkas, Jumat tanggal 7 April tahun 2017. Lebih lanjut, Kigendeng Pamungkas menegaskan, aksi korupsi yang dilakukan pejabat pemerintah bisa terjadi karena belum ada sanksi tegas bagi pelakunya. Kigendeng Pamungkas menambahkan, pelaku korupsi harus dijatuhi hukuman mati. Lebih lanjut, Kigendeng Pamungkas menerangkan, karena ketidaktegasan pemerintah, banyak oknum pemerintah terjerumus dalam liang korupsi. Semua koruptor harus dihukumati, tidak ada pengampuan untuk mereka, katanya. Kenapa begitu? Karena mereka sudah mengkhianati kepercayaan dan amanah yang diberikan rakyat Indonesia, untuk mengembang tanggung jawab, tambahnya. Pernah bersangkut persoalan hukum karena dianggap rasis. Pada Selasa, tanggal 9 Mei tahun 2017, lalu paranormal Kigendeng Pamungkas diamankan aparat kepolisian di rumahnya. Terkait penangkapan Kigendeng Pamungkas, Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Iwono angkat bicara. Kombes Argo Iwono membenarkan Kigendeng Pamungkas ditangkap atas tuduhan penyebaran kebencian, berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, sara. Ya benar. Diduga melanggar tindak pidana perbuatan diskriminatif ras. dan etnis dengan melakukan perbuatan yang menunjukkan kebencian dan atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis terang Kombes Argo Iwono, dikonfirmasi Kompas.com pada Rabu tanggal 10 Mei tahun 2017. Secara terpisah, Kigendeng Pamungkas kepada aparat kepolisian mengaku dirinya sudah lama memendam kebencian terhadap etnis tertentu. Terkait hal tersebut, Direktur Reserse Kriminal khusus Polda Metro Jaya Kombes Wahyu Hadi Ningrat. Berdasarkan keterangan sementara dari tersangka, yang bersangkutan dari dulu memang melakukan hal seperti itu, ungkap Kombes Wahyu, Rabu tanggal 10 Mei tahun 2017, yang dikutip dari Kompas.com. Diketahui, Kigendeng Pamungkas membuat video berdurasi 54 detik yang memuat unsur kebencian yang bersifat rasial. Video tersebut dibuat Kigendeng Pamungkas pada tanggal 2 Mei tahun 2017 lalu. Kigendeng Pamungkas merekam dirinya sendiri dengan bantuan tripod menggunakan ponselnya. Selain video, Kigendeng juga memproduksi beberapa atribut. Atribut itu diantaranya, kaos, stiker, jaket, hingga kantong plastik bermuatan kebencian suku, agama, ras, dan antar golongan, sara. Kigendeng Pamungkas mengaku melakukannya sendiri. Untuk siapa yang menyuruh kemudian apa yang melatar belakangi saat ini sedang kami dalami, kata Kombes Wahyu. Diketahui, Kigendeng Pamungkas adalah seorang paranormal yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Beberapa aksinya sempat menarik perhatian publik. Mulai dari menolak kedatangan George Bush, pada 2006 silam hingga pernah ditangkap karena ujaran rasis dan meramalkan Jokowi lengser dan dikutah hingga meninggal dunia. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!